Subajak 30 tim mengikuti Festival Balon Udara Tambat yang diselenggarakan oleh Komunitas Sedulur Balon Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan ini bekerjasama dengan AirNav Indonesia. Para peserta yang lolos ke babak final sebelumnya menjalani seleksi di babak penyisihan yang diikuti oleh 73 tim. Wali Kota Pekalongan Afzan Arsulan Junaid, Rabu 17 April mengatakan penyelenggaraan Festival Balon Udara Tambat efektif menurunkan angka penerbangan balon udara liar oleh masyarakat. Pihaknya mendapatkan laporan masih ada 17 hingga 20 balon udara liar terbang di langit Kota Pekalongan. Tim gabungan yang dikerahkan untuk menggagalkan upaya penerbangan balon udara liar berhasil menyita 300 hingga 400 balon dengan berbagai ukuran. Menghilangkan tradisi dan kita tidak akan menghilangkan budaya, tapi dengan cara yang lebih serta. Kita masih lihat balon liar sekitar 20-an, laporannya sekitar 20-an masih terbang di langit kita. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan masyarakat Kota Pekalongan lebih komitmen lagi, zero balon liar untuk kita diterbangkan. Karena balon liar ini kan bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Di sisi lain, salah satu peserta festival balon udara tambat mengakui menerbangkan balon memiliki kesulitan, seperti kondisi angin dan mempertahankan balon udara agar tetap terbang. Lihat balon balon yang lain gimana mas, pesaingannya gimana? Dari data AirNav Indonesia terdapat 15 laporan pilot berkaitan dengan penerbangan balon liar. Angka tersebut lebih rendah dibanding 2023 yang sebanyak 68 laporan. Masyarakat diimbau agar tidak menerbangkan balon liar karena bisa membahayakan penerbangan pesawat. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, Muartakan.